Kecamatan Semboro Ketua Kuartir Ranting Semboro Arief Sutikno menilai latgap pramuka penggalan ini bertujuan menindaklanjuti latihan 1 di tingkat lembaga dan latihan 2 di tingkat kecamatan. Nantinya seandainya lolos latihan 1 dan 2 akan mengikuti pramuka Garuda di Jember. Di bumi perkemahan Semboro Lor memang cuaca sedang terik sehingga peserta terutama murid perempuan tidak kuat bertahan mengikuti upacara. Sehingga oleh tim kesehatan dibawa ke tenda untuk memperoleh pertolongan. Dan kami bertahukan bahwa kegiatan ini merupakan... Ya, hari ini adalah kegiatan latihan gabungan atau latihan gabung yang sudah kita programkan. Nanti kegiatannya itu akan diikuti oleh sekitar 600 peserta. Dari mana saja itu Pak? Dari SD, MI, SMP, dan MDS sekecamatan Semboro. Apa tujuannya Pak? Tujuan dari latihan ini adalah penyamaan materi yang telah nanti kita sampaikan hari ini. Untuk kedepannya tadi sudah saya sampaikan pada sambutan bahwa nanti kecamatan Semboro setelah ada latihan gabungan ini. Kita akan memerlukan yaitu LT1 dan LT2 dan nanti kita akan menuju ke pramuka Garuda di Kabupaten Jember. Pak, kegiatan pramuka sekarang mulai bangkit lagi Pak. Bagaimana Pak? Ya, latihan gabungan ini adalah titik atau setat awal kegiatan pramuka akan bangkit untuk khususnya di kecamatan Semboro. Tadi sudah saya sampaikan bahwa latihan gabungan hari ini salah satunya penyamaan materi tadi. Dan ini anak tindak lanjuti akan saya kerjasama dengan semua kamar bigus dalam rangka nanti kegiatan LT1, LT2, dan nanti kita akan muncul ke pramuka Garuda di Kabupaten. Dari Semboro, Sugito Jember 1 TV melaporkan Dalam permusyawaratan perwakilan Dalam permusyawaratan perwakilan